Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Itu seperti apa sih Musibah tidak serta-merta sebuah kehinaan Musibah tidak serta-merta sebuah kehinaan Tapi bisa jadi Allah ingin mengangkat Derajat orang dengan musibah Maka musibah yang ada di Cina Apakah itu sebab kehinaan? Jika ahli iman yang berada di sana Ahli Allah kena musibah semacam itu akan terangkat Derajatnya Kan ada umat Islam yang ada di sana yang kena kan Jika ada yang kena Adalah itu sebab kemuliaan Tapi jika musibah ditibatkan oleh Allah kepada orang yang tidak beriman Yang membuat keonaran di muka bumi Itu kotibah musibah sebelum musibah Jadi musibah itu sendiri Dari Allah Bisa menjadi pengangkatan derajat bagi ahli iman Bisa jadi sebagai hukuman untuk orang yang tidak beriman Tapi kita sebagai orang beriman Kalau ada musibah Pertama minta perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari musibah Biarpun kita tahu Kalau sudah Allah jatuhkan Tidak akan luput Tetap akan jatuh Tapi berdoa itu sendiri kan ada nilainya di hadapan Allah Kita minta dijauhkan dari Allah Jauhkan dari hukuman Allah Dan minta dijauhkan dari Allah tidak cukup dengan doa Menghindari dong sebab-sebab Allah turunkan musibah Menghindari maksiat dan seterusnya Banyak istighfar Dan amalannya banyak istighfar Dengan istighfar Allah akan ampuni dosa kita Dan jika Allah akan menghukum karena dosa Karena sudah diampuni Tidak akan dihukum turunkan dosa Apa hukuman itu Baik seperti itu Jadi kita banyak memohon kepada Allah SWT Menyesali Nah jika musibah itu ditimbangkan kepada orang yang Muslim beriman Maka Kita khusnudhan yang pertama adalah Kalau Allah ingin mengangkat derajatnya Atau ingin mengampuni dosanya Atau ingin memberikan pahala yang berlipat-lipat Dan tidak akhirat Jadi ini Menghirankan bagiku urusan orang beriman Segala urusannya baik-baik saja Kalau mendapatkan kebaikan bersyukur Kalau mendapatkan ketidakbaikan adalah bersabar Karena khairan lahu Ini adalah baik Artinya begini Kalau melihat musibah begitu Koreksilah untuk diri kita Orang lain Orang tidak beriman Tidak ini Mereka dapat hukuman dari Allah Atas kejahatan yang mereka Tapi disana kan ada orang yang beriman Bahkan mungkin ada orang yang tidak pernah berdosa Ya kan Bagaimana ini Makanya Musibah itu kalau ditimbangkan oleh seorang Hendaknya kereksi itu kita Jadi gini Kalau saya ahli maksiat ya Segera tobat Jangan sampai saya ketimbang seperti itu Bukan kita hanya merendahkan orang Tuh musibah buat lu Hancur lu Karena kamu banyak maksiat Itu sebuahnya kan ujian Bagi kita ujian yang melihatnya seperti apa Bersyukur tidak dengan karunia Allah Kita diberi kesehatan semacam Bersyukur Tanpa harus bergembira dengan musibah yang menipah orang lain Ya kita harus sedih dong dengan ada musibah-musibah disana Ya kan Coba yang bingung siapa Warga negara Indonesia disana juga bingung Banyak yang bingung Tapi kita juga Akan tapi Kalau Allah mendonakan musibah di sebuah tempat yang ada kemaksiatan Sebagian makanya Takut fitnatan Kita tidaknya takut dengan dosa-dosa Yang dilakukan seorang hamba Yang akan mendapatkan musibah Yang tidak hanya Allah timpakan kepada orang yang berbuat salah saja Ya Bukan satu musibah dan nantinya adalah memingkuk kosong Bukan hanya orang yang berbuat dolim saja yang mendapatkan musibah Maka dari itu ayo kita sekarang berpikir Kalau musibah yang Allah timpakan kepada masyarakat Cina Karena dosa-dosa masyarakat Cina di Indonesia juga harus ditimpa dong Kan banyak orang maksiat disini kan Maka dari itu yang perlu kita koreksi diri saat ini Ayo banyak istighfar Jangan membuat keonaran Jangan membuat murka Allah Kalau seandainya ada orang yang membuat murka Allah di Indonesia Allah timpakan musibah Semoga Allah menjauhkan kita dari musibah Maka ahli iman tetap beruntung Dan hidup di dunia pun harus kita akhiri Sepanjang-panjangnya umur kita harus mati Tinggal apakah kita petik setelah kehidupan di dunia ini Itu saja Baik Bu ya Dan juga untuk memahami hadis Nabi Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah Maka janganlah kalian masukinya Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada Maka jangan tinggalkan tempat itu Maksudnya bagaimana Bu ya? Maka yang pertama gini Supaya ini adalah peringatan dari Sayyidina Umar bin Khotob mendengar berita sebuah Kisah Kisah wabah yang menimpa sebuah tempat Kemudian kita Kita Tidak datang ke sana Kenapa? Kita menghindar dari Dari kaudar Allah namanya musibah Menjadi kaudar Allah yang lain Yaitu jauh dari musibah Dan kita dihimbau untuk berusaha Maksudnya kita Lari dari tempat terbuka Dalam arti Ya kan? Dalam Maknanya yang boleh di fahami dulu Tetap kita berusaha Ya dihancurkan Jadi Kalau ada musibah yang Yang datang kepada satu Kamu tidak usah datang ke sana Karena kamu menghindar Daripada kena Kena musibah Kena musibah Padahal namanya penyakit Bukan menular Kalau Allah Biarpun orang Di sampingnya orang sakit Kalau Allah tidak mengendaki sakit Tetap tidak Maka kita harus kembali kepada Allah Maka ini yang boleh dihindari Keimanan ini Kalau lari Lari kemana pun Kalau Allah beri kamu sakit Tetap sakit Jadi perginya itu Bukan dalam rangka Menganggap Yang menjadikan kita sakit Adalah penyakit itu sendiri Bukan Allah Jadi kalau kita pergi Selesai dengan petunjuk Allah Berobatlah Menghindarlah Yang tidak boleh itu Imannya ini Di sini ada penyakit Nanti penyakitnya nular ke saya Tidak meyakini bahasanya Yang menjadikan nular adalah Allah Itu yang tidak boleh Coba biarpun pergi ya Dia meninggalkan Wuhan Meninggalkan Wuhan Menghindar dari Corona Bisa saja masuk negeri mana Masuk ke Namun Taber Ayo sama saja Mati juga Jadi bukan itu Makanya jangan menghindar Karena datanya penyakit Karena ikut petunjuk Dan petunjuk keyakinan Allah yang beri sakit Begitu Pergilah Berarti itu Tapi kalau kita keluar ya Dengan cara Caranya benar Dengan keimanan Tawakal kita Benar Tawakal ada usaha Boleh Tawakal Yang menjadikan saya sakit Bukan ini saya Penyakit tidak akan nular Kecuali Allah yang menjadikan Maka pergi sah Pergi boleh Yang tidak boleh adalah Menganggap ini loh Dari penyakit ini Seolah-olah Itu kan sombong Bersombong Nanti sudah pakai masker sehat Ini anti ini Itu yang lupa Allah Yang sebenarnya dihindari Jangan sampai kamu lupa Allah Allah itu saja Itu ya maksud semuanya Terima kasih Terima kasih